Bekerja sama dengan Korpori Kota Pekalungan yang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pekalungan menyalurkan bantuan tersebut yang dikemas dalam Jumat Perkah dengan membagikan ribuan nasi bungkus kepada warga terdampak COVID-19 seperti tukang parkir, tukang becak, dan warga tidak mampu lainnya serta anak yatim piatu. Sebanyak 1.800 nasi bungkus itu disalurkan ke empat kecamatan sekota Pekalungan di mana setiap kecamatan ada tiga kelurahan dan satu panti asuhan. Inggris Horaya selaku Ketua TPPKK Kota Pekalungan mengungkapkan Jumat berkah kali ini pada 3 September 2021 pembagian nasi bungkus menyasar kelurahan pasir keraton keramat, tirto, bendan kergon, dan panti asuhan Ansori Medono di mana nantinya penyaluran akan dilakukan secara bertahap. Ia juga menjelaskan program Jumat Berkah tersebut juga sekaligus dalam mendukung program kelarisi dodolan UMKM sehingga pihaknya juga menggandeng para UMKM atau warung makan. Ini tim sejarah PKK Kota Pekalungan kita melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi ini tadi kita ke kelurahan Masir Keramat Keraton ke kelurahan Bendan Tergon, Tergon Bendan lalu kita ke kelurahan Tergon jadi setiap kecamatan itu kita memberikan di tiga titik yaitu tiga kelurahan dan satu ke Panti Asuhan itu setiap kelurahan kita bagi jumlah 150 nasi quops dan untuk Panti Asuhan itu 50 quops ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya nanti Jumat Berkah mudah-mudahan bisa langgang ya hari ini cukup di kecamatan berat nanti akan dilanjutkan mungkin Jumat depan kita sudah menjadwalkan nanti empat kecamatan ini nanti akan ada jadwalnya masing-masing ini tindak lanjut dari bantuan korpori kemarin bukan gitu? ya betul PKK Kota mendapatkan bantuan dari korpori ini sebenarnya dari PKK sendiri memang sudah punya rencana seperti ini tetapi Alhamdulillah karena ada bantuan dari korpori ini sangat mendukung sekali jadi kita bisa langsung cepat bergerak karena sudah ada dana kita segera salurkan nah ini kita membaginya nasi bok itu juga memang menurut dari himbauan provinsi PKK provinsi ini menghimbau supaya melarisi UKM-UKM atau warung-warung yang terdampak COVID-19 ini untuk dilarisi lalu kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan sementara itu Lurah Medono Marioto mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh TP-PKK kepada warganya ia juga berharap kegiatan Jumat Berkah yang dilakukan oleh TP-PKK bisa berkelanjutan sehingga bisa membantu warga yang membutuhkan lainnya Irva Febriani, Batik TV, melaporkan